Setelah diberitahu, kamu ini melakukan salah dan dosa siang dan malam. Kamu melakukan dosa siang dan malam. Adakah diantara kita pernah menghitung berapa dosa yang kita lakukan setiap hari? Oke guys, berkenaan di bulan Rajab ini maka ada salah satu video di sini yaitu daripada Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Yaitu nasihat di bulan Rajab. So, jom kita tengok guys. Ini daripada channel Jalan Iman. Let's go, kita play videonya. Ini adalah Rajab yang terakhir bagi kita sehingga kita maksimum mengambil peluang di bulan ini untuk kita beribadah lebih, beristighfar lebih, bersedekah lebih, berdikir lebih, melakukan solat sunnah lebih, membantu orang lebih, berbuat silaturrahim lebih dan seterusnya dengan harapan moga-moga diberkati oleh Allah SWT di bulan yang penuh dengan barakah ini. Pada bulan ini juga adalah bulan berlakunya atau tersimpannya benih baginda Rasulullah SAW Dalam rahim Siti Aminah Yang bermula daripada bulan Rajab sampai bulan Rabu'ul Awal adalah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dijadikan bulan ini adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita bermuhasabah sejauh mana sikap kita kepada Allah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Untuk kita bermuhasabah sejauh mana ingatan kita kepada Allah dengan tidak pernah lupanya Allah SWT kepada kita. Oleh sebab yang demikian menjadi syiar di bulan Rajab ini untuk kita memperbanyak istighfar Kepada Allah SWT yang mana dengan istighfar akan dicurahkan oleh Allah SWT kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini? Mendapatkan kebaikan di dunia dan juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Istighfar adalah merupakan wasilah daripada kebaikan yang Allah janjikan Untuk diberikan kepada orang yang beristighfar di dunia dan juga di akhirat. Waka'ayin min nabiyyin Qatala ma'ahu ribiyyuna kathir Fama wahanu wa ma'za'fu wa ma'istakanu Wallahu yuhibbu al-sabirin Hatta nabi-nabi yang terdahulu pun juga Menjadikan syiar mereka itu beristighfar kepada Allah SWT Di dalam mereka berjihad melawan kepada orang-orang yang memerangi kepada mereka Mereka tidak lemah Mereka tidak kalah Mereka diberi kejayaan oleh Allah SWT Dan mereka bersabar ketika berhadapan dengan rintangan dan juga dugaan Wa maka'ana qaw lahum Mereka punya syiar dalam peperangan Dalam segala keadaan Mereka mengatakan Ya Allah ampunkan dosa-dosa kami Dan pelampauan kami dalam urusan-urusan kami Dan tetapkan kaki-kaki kami melawan kepada mereka Orang-orang kafir yang memerangi Allah menjanjikan Mereka diberi oleh Allah SWT Tawabat dunia Kebaikan di dunia Dan kebaikan di negeri akhirat Ya salam Allah SWT menjanjikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat Tawabat dunia Wahusna thawabil akhirat Pahala di dunia kemenangan Pahala di dunia kesejahteraan Pahala di dunia dengan keamanan Pahala di dunia dengan kenyamanan dan keselesaan Pahala di dunia keharmonian Wahusna thawabil akhirat Dan kebaikan ganjaran di akhirat Jangan tanya bagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang Yang berada di negeri akhirat Melalui ibadah istighfar Akan dijanjikan oleh Allah SWT Kebaikan di dunia dan juga di akhirat Oleh sebab yang demikian Istighfar menjadi wasilah yang menghubungkan kita Dengan Allah SWT Sehingga diangkat darjat seseorang Dengan istighfar menjadi orang yang terbaik Bukan hanya mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat Tetapi menjadi insan yang terbaik Sehingga diucapkan tahniah kepada mereka yang banyak beristighfar Betuahlah orang Yang ketika menerima kitab Yang di akhirat nanti Tercatit banyak amal yang tercatit dalam sahifahnya Dalam bukunya Amal ibadah istighfar kepada Allah SWT Bertuah kata Nabi SAW Tuah yang diucapkan oleh Nabi adalah Tidak boleh dibayangkan oleh kita Bagaimana hakikat tuah tersebut Melainkan bila nanti dibuntangkan oleh Allah Bagi orang yang banyak beramal lakukan amalan ibadah istighfar Akan terlihat keagungan bagaimana tuah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Istighfar adalah bahagian daripada pintu Mu'amalah kita dengan Allah SWT untuk kita tidak putus asa Apapun dosa yang kita lakukan Apapun kesilapan yang kita lakukan Ya Ibn Adam innakum tuhti'una billayli wa'l-nahar Wa ana agfir dhunuba jami'a Fastagfiruni agfirlakum Kata Allah SWT Wahai anak-anak Adam Kamu siang dan malam berbuat dosa Aku ampunkan semua dosa Datanglah kepada aku Minta ampun pada aku Aku ampunkan dosa kamu semua Demikian janji Allah SWT Adakah setelah Allah memberikan peluang kepada hamba-hambanya Untuk mereka beristighfar Setelah diberitahu Kamu ini melakukan salah dan dosa siang dan malam Innakum tuhti'una billayli wa'l-nahar Kamu melakukan dosa siang dan malam Adakah diantara kita pernah menghitung Berapa dosa yang kita lakukan setiap hari Ya kita tak pernah menghitung Malaikat kanan dan kiri menghitung Rakib dan Atid menghitung Setiap dosa yang kita lakukan Bahkan gerakan di dalam hati pun Daripada dosa dilakukan oleh hati Akan dicatit Hasat kepada seorang dicatit Sombong pada orang dicatit Buruk sangka pada orang dicatit Maki orang dalam hati dicatit Mengumpat orang dalam hati pun dicatit Kesemua itu adalah Tak pernah kita terlintas pun Adakah dicatit atau tidak Kita pun tak sanggup untuk mencatitnya Tak ada accounting pun yang akan mencatit Kita punya amal perbuatan Tidak melafatkan satu lafat Kecuali rakib dan Atid selalu catit Kiraman katibin Dihantarkan malikat khas Tugasnya adalah untuk mencatit Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia Kami yang ciptakan manusia Kami tahu isi hatinya Kata Allah SWT Kami dekat dengan manusia Lebih daripada urat pada leher manusia itu sendiri Kalaupun dosa yang kita lakukan Tidak dicatit Cukup diketahui saja oleh Allah Tak malukah kita diketahui oleh Allah SWT Dia yang bagi nikmat Dia bagi kita mata Kita gunakan untuk tengok hal-hal yang mungkar Senyap-senyap dalam bilik itu kunci pintu Menggunakan handphone dan alat-alat yang lain Untuk hal-hal yang tidak baik Adakah kita bersembunyi daripada manusia Tidak bersembunyi Adakah kita bersembunyi daripada manusia Tidak malu disaksikan Dilihat oleh Allah SWT Berapa banyak mata digunakan oleh kita Untuk hal-hal yang haram Sementara Allah mahukan mata ini Digunakan untuk melihat firmannya Melihat keajaiban ciptaan Allah Supaya ingat kepadanya Menggunakan mata ini Untuk hal-hal yang mendapatkan ilmu Untuk diri kita Bagaimana digunakan nikmat Untuk hal-hal yang menyebabkan Allah murka Namun tidak diambil pandangan itu Tidak dicabut penglihatan itu Oleh Allah SWT Rahmat yang Allah berikan Diberi peluang Bila nak insaf Bila nak bertawabat Bila nak memohon ampun Bila nak kembali kepada aku Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim Ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim La tagnatuhu min rahmatillah Innallaha yawfirudzunuba Jami'a Wahai hamba-hambaku Yang melakukan dosa dengan melampaui batas Jangan kamu berputus asa Untuk memohon ampun kepada aku Sesungguhnya Allah maha mengampunkan seluruh dosa Ayat ini dimulai dengan panggilan oleh Allah Ya ibadiyan ladhina asrafu ala anfusihim Wahai hamba-hambaku Tidak dikatakan hamba-hambanya ini Ini menuju kepada hamba-hamba Bukan hanya berdosa Tapi melampau dalam berbuat dosa Asrafu ala anfusihim Berlebih-lebihan di dalam berbuat dosa Berlebih-lebihan membalimi dirinya sendiri Tidak ada orang berbuat dosa kepada sesiapa pun Pada hakikatnya dia balim pada dirinya sendiri Karena dia yang akan tanggung hukuman daripada dosa tersebut Baik itu apapun bentuk dosanya Hakikatnya dia balim kepada dirinya sendiri Karena dia akan tanggung perbuatan salah dan dosa yang ia lakukan Allah subhanahu wa ta'ala panggil Kepada hamba-hambanya Yang melampau dalam berdosa Yang melakukan kebaliman kepada diri mereka sendiri Ya ibadiyan Wahai hamba-hambaku Yang berdosa tadi itu Yang melampau tadi dalam dosanya Masih dipanggil oleh Allah Wahai hamba-hambaku Bukankah ini adalah Madhahar Fenomena daripada rahmat Yang Allah tunjukkan kepada hamba-hambanya Yang berdosa Untuk tidak putus asa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata dalam hadith kudsi yang lainnya Allah berfirman Kalau manusia ini datang kepada Allah Dengan dosa selangit dan juga bumi Yakni seluruh alam ini dipenuhi dengan dosa manusia Kalau dia datang kepada aku Kepada Allah Memohon ampun Aku ampunkan dosanya semua Dan aku tidak peduli sebanyak mana dosa yang dia lakukan Rahmah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini muamalahnya kepada kita Ini sikapnya kepada kita Ini rahmatnya yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita Dengan terbuka begitu luas rahmat tersebut Adakah kita mengambil peluang? Adakah kita mengambil manfaat daripada terbukanya pintu rahmat? Adakah kita ini terdetik dalam hati untuk kembali dan insaf Lalu tidak ingin melakukan dosa sekali lagi? Ini adalah merupakan satu peluang pintu terbuka Yang khawatir kalau kita tidak masuk Tak akan terbuka lagi untuk kita kemana Kita akan cari pengampunan dosa Jangan sampai di akhir hayat Lalu kemudian kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quranul Karim Bukanlah taubat itu bagi seseorang Yang kalau sudah ajak tiba Baru dia nak mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kamu jangan putus asa daripada mendapatkan rahmah Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengampunkan segala dosa Semua dosa Demikian janji Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita jadikan bulan rajab ini adalah Bulan untuk kita berdamai dengan Allah Untuk kita bermuhasabah apa yang Allah bagi kepada kita Dan bagaimana kita bijak menggunakan apa yang Allah bagi Apapun yang kita lihat daripada pemberian Allah Sejauh mana kita gunakan pemberian tersebut Baik itu umur, harta, tenaga, masa, duit, kedudukan, apapun juga Di bulan rajab ini jadikan bulan untuk kita berdamai Dan menggunakan semua wasilah yang diberikan oleh Allah Untuk kita mempergunakannya dengan terbaik mungkin Dengan harapan, dengan adanya bulan rajab Dan bijaknya menggunakan nikmat ini Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Masa-masa dan bulan-bulan yang akan datang Akan ditambahkan lagi berkatnya oleh Allah Sehingga kita disampaikan kepada bulan ramadhan Bukan hanya bulan ramadhan yang akan datang Tapi bulan ramadhan yang akan datang tahun hadapan insyaAllah Alright guys, selesai videonya So, itulah tadi nasihat di bulan rajab Perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimana di bulan rajab ini Kita berdamai dengan Allah subhanahu wa ta'ala Meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sesuai apa yang dinasihatkan oleh Bahwasannya perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang beruntung kelak Yaitu dimana catatan bukunya itu Banyak kali istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita dalam keseharian kita Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sehari seratus kali minimal Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis Jadi disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hai manusia bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Di dalam sehari seratus kali Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang diancurkan kepada kita semua Agar kita senantiasa mengamalkan istighfar Agar kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tahu bagaimana umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Yang 24 jam terkadang kita masih berbuat dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehari semalam kita berbuat dosa Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita Minimal istighfar Di dalam sehari yaitu seratus kali Terima kasih sudah tengok video ini guys Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengamalkan doa Di bulan Rajab, Syaban dan Ramadhan Allahumma barik lana fi Raja bawa Syabana Wa balighna Ramadhan Amin amin ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Saya Ben Udu Diri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!